Intro Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Astro Awani SRC International, dakwa Najib terhadap nazlan perbuatan terdesak kata pendakwaan Kuala Lumpur pihak pendakwaan mendakwa Datu Seri Najib Tun Razak melakukan percubaan yang terdesak untuk membatalkan keseluruhan perbicaraan penyelenggan dana RM42 juta SRC International Sendirian Berhan dengan membangkitkan dakwaan tidak berasa serta terhadap Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang tidak dapat membela dirinya sendiri Timbalan pendakwa raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul yang menjawab Afidavid sokongan lanjut permohonan Najib berkata Isu konflik kepentingan membabitkan Hakim itu seperti yang didakwa Najib sepatutnya boleh dibangkitkan ketika perbicaraan tetapi bekas Perdana Menteri itu memilih untuk tidak berbuat demikian karena isu berkenaan adalah tidak sah Muhammad Nazlan yang kini merupakan Hakim Mahkamah Rayuan telah menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta terhadap Najib selepas beliau yang ketika itu Hakim Mahkamah Tinggi mendapati Najib bersalah terhadap tujuh pertuduhan menyeleweng RM42 juta dana SRC Internasional Menyentuh mengenai kenyataan Najib berhubung siasatan Suranjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap Muhammad Nazlan Muhammad Ashraf menegaskan bahwa ia dipenuhi skandal yang bertujuan mencemarkan nama baik Muhammad Nazlan sebagai Hakim Perbicaraan Pengetahuan Najib yang dikatakan sebagai pengetahuan peribadi mengenai siasatan SPRM adalah tidak benar karena SPRM sebagai agensi penguatkuasa bebas tidak akan mendedakan maklumat rahasia berhubung siasatan yang masih berjalan katanya selamat menikmati